Intro Memang macam-macam ada branding, ada jargon-jargon dan lain-lain Yang pada prinsipnya adalah membangun image, membangun gambaran bahwa Oke, sayang meskipun satu atau dua tetapi bisa kelihatan Kalau musmen apa? Saya rasa seperti itu Pak, kemudian untuk Pak Bahtiar Biasa sekali tadi menempingi penerbitan NIB sampai ribuan Sekarang saya rasa cukup membantu banyak masyarakat Hanya mungkin yang perlu diperhatikan di situ pertama Bahwa NIB itu adalah akses mandiri oleh pelaku usaha Masalah biasanya ketika dipasilitasi dan lewat agapakah lewat fasilitator Atau lewat penghubung dan lain-lain Banyak mengalami hal seperti itu Sebelum dia musmen saya keliling ke Atau Paten untuk setiap tahun melakukan Bintech, OSS, dan lain-lain Saat kita kumpulkan pelaku usaha semua, bawa live blog Kita sudah suruh buka akunnya Maka semua bingung Waduh saya menguruskan kartu ini Mana emailnya, mana passwordnya Karena kita, apalagi OSS Bapak Ibu sekalian Kita tahu bersama bahwa sudah tidak dicetuskan 2019 ya Sampai sekarang itu sangat Sampai setiap tahun berubah total Sepalagi pasca sebelum RBA Dengan sesudah RBA Sekarang jauh berubah Jadi pun sekarang Setiap saat Mungkin yang namanya sertifikasi Yang namanya pungku Itu akan berubah-berubah Persyaratannya Pegangan kita sekarang adalah KBLI Usaha mikronya mungkin masih oke Ketika kita berbicara kecil-menengah Sudah kita berbicara sesuatu yang berbeda Sudah hampir sangat jarang Kita temukan untuk level pengusaha lokal Untuk level kecil-menengah Karena klasifikasinya sudah sangat tinggi Baik dari segi modal Maka dilihat adalah Omsetnya Untuk yang usaha kecil saja Mikro saja Itu kalau tidak salah 2M ya 2M Ini kalau kita ke daerah Sudah hampir sangat jarang Rata-rata semua Kecil Eh mikro Sudah beda Yang perlu perhatian adalah mikro Artinya kurang lebih perputarannya adalah 100 juta setiap bulan Nah ini yang perlu memang dapat perhatian Bagaimana Pemerintah berpihak Kesitu Empati Ini Ini bagian tadi ketika kita berbicara pelayanan terima Empati adalah Bagaimana